Ini memang hebat melalui kotanya Sekuat dihantaman, sekuat itu dia jika bertahan Siapapun pemimpinnya itu cerminan dari masyarakatnya Jangan salah pilih, kalau kalian salah pilih, salah urus Siapa ambasador kita? Kalau bicara COVID, aku melihat penanganan untuk Riau jauh Tunggu terus Riau ini, apa yang anu gitu? Ini peran siapa? Gubernur, hantunya saat berkuasa itu adalah mempertahankan kekuasaan Saya bisa jadi balik kota, saya bisa jadi gubernur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi kita di acara Dia cakap lepas Alhamdulillah hari ini kami ketemu dengan seorang tokoh yang sudah lama kami midam-midamkan Beliau ini adalah tokoh wanita yang sudah lama berkecipung di politik Bahkan di pusat dan asli orang Riau disini Dan beliau adalah anggota DPD RI, kalau tidak salah sudah 3 periode Hampir 15 tahun beliau di Jakarta ya kan Dan jalani periode keempat Dan beliau adalah ibu dokter Isniah Tia Yus S.H.M.A. ya Alhamdulillah Dan sudah lama memang kami ingin podcast sama beliau Dengan topik Riau di mata DPD RI Assalamualaikum Bu In Bu In lah ya saya panggil ya Iin aja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Bu In Kami pingin Pingin tahu Kenapa Bu In ini Ya sampai Ya sampai akhirnya ke DPD RI Apakah ini sebuah cita-cita Ya kan Sudah tuh sampai 15 tahun Sudah itu Sampai kapan Bu In mau berhenti dari DPD RI ini Ya kan Silahkan Bu In ya kan Kenapa sampai terjerus ke DPD RI ini Apa yang cita-cita ini Ya Ruang gerak Ruang gerak Selalu ada pada Ruang sosial Dan advokasi Berangkat di lawyer Untuk Republik tercinta ini Bagi saya pribadi Belum dapat Tuntas Untuk Menyelesaikan Agenda-agenda advokasi Dan sosial ini Akan elok Jika masuk pada sistem Dibuka ruang Pada waktu itu 2003 2003 ya Amandemen Amandemen Undang-Undang Dasar 3 Ada DPD Ya DPD RI Langsung itu menjadi pilihan Langsung itu menjadi pilihan Karena apa Tidak partai Tidak partai Dan Ada Keyakinan Untuk Mendapatkan Tempat Dari Empat Porsi Setiap provinsi Anggota DPD itu Empat Terus Prode 1 Prode 2 Prode 3 Sekarang prode keempat Saya mengukur diri Dan tahu diri sekali Kompetisi DPD ini Berdasarkan Jumlah suara Jumlah suara Insiawati Ayus Prode pertama 125 ribu Prode ke-2 248 ribu Prode ke-3 Prode sekarang 352 ribu Dan yang prode ke-4 ini Ranking 1 Dari seluruh Peserta Pemilu Baik partai Maupun keseluruhan Di Riau Di Riau Termasuk di Anggota DPD Suara Golkar Dari seluruh Kade Seluruh calon Bawah Kita nomor 1 Tandanya apa Gimana mundur Orang suaranya Menambah Ya maju Sampai kapan berhenti Sampai saya merasakan Ada yang lebih hebat Dari insiawati Ayus Sampai ada aturan Yang menahannya Sampai ada aturan Yang menahannya Terakhnya Kenedi aja Bisa jadi senator 8 periode Tapi Jika ditanya Saya sudah membaca Tersirat dari wajahnya Host kita ini Yang luar biasa Ini sepul Jika ditanya saya Sejak tahun 2010 Periode kedua Berkeinginan Jadi kepala daerah Provinsi atau kabupaten Apa saja Yang jelas Saya mau Saya mampu Sudah gitu Namun ada realistis Nah itu tadi Perhitungannya Harus ada realistis Jadi perhitungannya Sebenarnya bukan suara ya Kalau suara Sudah 300 ribu Lebih 352 ribu Sudah selesai Suara Perhitungannya Dimana Perhitungannya Itu ada Realistis saja Bahwa Tidak linier Suara Pemilu Dengan suara Pilkada Tidak linier Contohnya Seluruh Rekan saya Seindonesia Mulai dari Terahnya Bupati Gubernur Wali kota Jadi pun Bapaknya Tidak ada jaminan Anaknya Hanya satu Menurut Kacamata Dan Bacaanku Terah yang Terah yang Tidak bisa Dipungkir itu Hanya satu Banten Banten Kalau yang lain Tidak linier Kira-kira apa sih Ambatan Dan sorry Jangan tanya Kalau untuk yang presiden sekarang Bukan Kira-kira Buin ya Apa sih Ambatannya Untuk kepala daerah Padahal suara besar Tiket Oh tiket Tiket perlu apa rupanya Tidak ada tiket yang gratis Perlu modal ya Modal Itu belanja Emang DPD Tidak perlu modal DPD person Personal Dia sendiri Oh saya harus mengukur Itu tadi realistis Jangan sampai tegak Dia pula Keburan nenek moyang Untuk Pilkada Cost no limit No limit No limit Jadi Sangat realistis Bahasa Bahasa Pak Enggar waktu itu Saat saya menemui Waktu penasdem juga Saya keliling Untuk belanja Tapi mbak In ya Siapin dompet Real Itu fakta Gak bisa saya tutup Kemudian bahasa dari demokrat Waktu itu saya datang Masih ingat nih Mas Agung Eh Aku jalan ya Tapi jangan tengah jalan Aku ngerem Ya Itu isarat-isarat Tegas Untuk sebuah Cost Yang harus tuntas Kalau Saya menjawabnya Tidak dulu Karena konsekuensinya Warna oranye Kalau Cost menjawabnya Kalau untuk Kemampuan Tidak ada orang Semua di Republik ini Bisa jadi pemimpin Termasuk Hosin Karena apa Hanya masalah Hanya masalah Manajemen Memanage Memanage orang dan barang Yang beserta isinya Dalam wilayah Semua bisa Karena apa Ya Kalimat yang biasa kita dengar Serahkan pada aklinya Jajaran SKPD Jajaran badan Itu adalah Orang-orang Pilihan Sesuai dengan Keakhliannya Kalau tidak Mencapai Dari agenda Program Sesuai visi Dan misi Saat itu disampaikan Ya salah pilih orang Oke Sekarang ini Bu Im Kita balik ke topik Oh ya topik DPD Jadi silahnya Riau di mata DPD RI Sudah 16 tahun Kira-kira Apa sih Yang pernah Bu Im buat Saat mencapai Apa yang menjadi Kinerja Tentu kita balik Kepada hitahnya DPD DPD ini Parlemen Sejajar Di Ketataan negaraan Struktur ketataan negaraan Kita Lembaga tinggi negara Bersanding MPR DPR DPD Dalam satu Undang-undang Rujukan dari konstitusi Melahirkan DPD Undang-undang MD3 MPR D1 DPR D2 DPD D3 DPRD Fungsi utama Dari Parlemen Legislatif Seorang Legislator Adalah Fungsi Pengawasan Untuk pusat Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang Untuk daerah Fungsi Pelaksanaan Peraturan Pengawasan Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Terhadap Undang-undang Apa yang sudah Dikerjakan Lakukan Pengawasan Lakukan Pengawasan Gak usah Jauh-jauh Baru Ketok Palu Omni Buslaw Dengan Muatan Undang-undang Yang Luar biasa Dijadikan Satu ya Di meja aku Ada sebalik Kalau mau Dikirimin Nanti Belum Kita Mengacu Pada PP Tapi Apakah Daerah Sudah Bersiap-siap Untuk Merancang Peraturan Pelaksanaan Lainnya Dari Tingkat Perdah Kan Belum Ini Menjadi Fungsi Pengawasan DPD Omni Buslaw Yang baru Dicitakan Yang lalu Belum Dapat Diimplementasikan Belum Dapat Jalan Karena Apa Ada Petunjuk Lagi Untuk Peraturan Pelaksanaan Di tingkat Daerah Oh Percuma Kenapa Hampir Semua Kewenangan Ditarik Lagi Ke pusat Bagi Saya Posisi Kewenangan Pusat Posisi Kewenangan Daerah Dalam Tataran Pelaksanaan Semua Mulai Dari Konstitusi Kita Belajar Dari Hierarkinya Sebuah Undang 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 Dasar Ketetapan MPR Undang Undang Perpu Peraturan Presiden Sampai Kebawah Sampai Keperdah Itu kan Cuma Kompromi Politik Cuma Kompromi Itu Produk Kompromi Republik Dari Konstitusi Sampai Peraturan Kebawahnya Nah Pengawasan Ini dilakukan Pasti Kalau Saya Selalu Lakukan Adalah Komunikasi Sebagai Mitra Antar Lembaga DPDRI Dengan DPRD Provinsi DPDRI Dengan DPRD Kabupaten Kota Pertanyaan Selalu Yang saya Jawab Adalah Saat Bicara Tentang Tenaga Kerja Itu Kalau Diurut Ranking Paling Banyak Case Itu Di Duri Pertanyaanku Adalah Dari Undang Tenaga Kerja 2013 Sudah Adakah Turunan Perdanya Tahun Berapa Perdanya Untuk Pelaksanaannya Yang Buat Perda Harus Siapa Kabupaten Kabupaten Merujuk BPRD Provinsi Perda Kemudian Apalagi Masalah Perda Pembangunan Rumah Ibadah Karena Apa Antara Minas Sampai Keduri Begitu Liarnya Pembangunan Rumah Ibadah Perdanya Jadi Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksana Undang Undang Salah Satunya Adalah Turunan Dari Undang Undang Adalah Peraturan Pelaksanannya Perdanya Aku Bicara Situ Dulu Bicara Walet Bicara Kelapa Bicara Banjir Bicara Banjir Bicara Banjir Semua Yang akan Dibelanjakan Dituangkan Dalam Perda Pelaksanaan Perdanya Bicara Karahudlah Semua Harus Dituangkan Dalam Perda Nah Sekarang Apakah Di Prolegda Program Legislasi Daerah Peruntut Dengan Prolegnas Program Legislasi Nasional Sekarang Buin Ya Kita Selalu Balik Ke topik Apa Tugas DPDRI Sebenarnya Hanya Pengawasan Saja Tugas Tupok Desain Kita Ini Desain Prematur DPD Tapi Aku Bukan Yang Cengeng Aku Tidak Masuk Dalam Mazab Cengeng Cengeng Masuk Pada Mazab Keras Tidak Cengeng Untuk Menyatakan Bahwa Kewenangan DPD Itu Kecil Dibandingkan Dengan Kewenangan DPR Bahasa Gagah Padahal Merebutnya Lebih Berat Darah Darah Lebih Berat Darah Darah DPD Yes 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 Itu Bisa Empat Anggota DPR Oh Bawa Gerbong Kita Ke Jakarta Iya Terus Konstitusi Dan undang-undang Kita Menghendaki DPD Hanya Ada Pada Usul Dan Pembahasan Tingkat Satu Setelah Kita Menyampaikan Pandangan Mini Dipimpin oleh DPR Rapat Untuk Menyusun Prolegnas Dan Pembahasan Undang-undang Lain Mereka Mengatakan Baik DPD Sudah Disampaikan Pandangan Dan Pendapat Untuk Itu Kami Akan Melanjutkan Pembahasan Berikutnya Akan Kami Lakukan Setelah DPD Meninggalkan Tempat Itu Konstitusi Memberi Sampai Di sana Tapi Kita Juga Tidak Bisa Cenging Kata Kepada Masyarakat Oh Kuenangan Tidak Sampai Ke sana Masyarakat Taunya Sejajar Sebagai Lembaga Tinggi Negara Jadi Setara Ruang Tugas Fungsi Dan Peran DPD Dan DPR Siasati Peran Oke Saya Melihat Bu In Selama 15 Tahun Peran Bu In Di mana Apalagi Dalam Reses Saya Selalu Memperhatikan Saya Melihat Sangat Aktif Turun Ke Masyarakat Melihat Fenomena Yang Terjadi Di Masyarakat Saya Pengen Juga Kira Kira 15 Tahun Gimana Si Pandangan Bu Ini Tentang Riau Empat Bigi Masyarakat Riau Ini Sangat Majemuk Geografinya Meletakkan Riau Sebagai Tuan rumah Yang Sangat Baik Dia Tampung Semua Keragaman Dan Dia Wujudkan Bineka Tunggal Ika Itu Riau Dan Bisa Tidak Menghindari Karena Apa Bintu Masuknya Darat Laut Udara Plus Jalan Tikus-tikus Lengkap Itu Semuanya Dari Barat Dari Utara Semua 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 Prima Donanya Pulau Sumatra Itu Sebenarnya Prima Dona Seharusnya Kalau Prima Dona Dia Harus Jadi Contoh Laya Contoh Dia Harus Paling Cantu Etalase Kita Jelek Sekali Nanti Itu Cerita Itu Keadaannya Memang Seperti Itu Kondisi Kita Kalau Tadi Yang Mau Ditanyakan Apa Masyarakat Riau Sudah Terbukti Dengan Keragamannya Artinya Apa Masyarakat Riau Sudah Di Posisi Paham Sekali Bahwa Perbedaan Itu Kodrat Terbukti 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 Laya Clear Jadi Kalau Untuk Membangun Untuk Apa Tidak Ada Masalah Jadi Kubahasakan Minta Izin Untuk Masyarakat Karyo Kalau Ini Nanti Ke Publish Masyarakat Karyo Itu Silent Mayoriti Diam Nah Apa Yang Menjadi Masalah Yang Ngatur Yang Ngatur Yang Berperan Kalau Ditanyakan Soal Pembangunan Siapa Yang Murus Pembangunan Tentu Leader Tentu Manager Nah Tentu Pimpro Sosok Lagi Tanah Air Udaranya Riau Berserta Isinya Sudah Selesai Silent Mayoriti Gak Macem-macem Termasuk Umatnya Iya Dan Host Dengan Saya Kan Dalam Kapasitas Sudah Makan Hati Kita Tetap Diam Kita Nggak Ngomong Nah Oke Nah Untuk Leadership Karena Dia Ragam Maka Dibutuhkan Memang Seorang Sosok Yang Betul-betul Duta Besarnya Rakyat Duta Besarnya Negeri Riau Yang Bisa Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan Di tata Apa ini Riau Jadi Dengan Kekayaan Yang Ada Masalahnya Penataan Yang Ngurus Nata Ada Sosok Orang Ya Kan Yang Ditata Ini Orang Dan Barang Ngurus Orang Dan Barang Ya Orang Sosok Nya Politik Ini Kan Panggung Jadi Kita Butuh Aktor Oke Jadi Kalau Salah Kasih Peran Pada Aktor Yang Salah Urus Nya Saya Melihat Dari Tadi Kayaknya Bu In Sangat Kecewa Dengan Komunikasi Baik Komunikasi Pusat Kedaerah Kepusat Komunikasi Lider Dengan Tokohnya Dengan Thomasnya Dengan Apa Kira-kira Komunikasi Bagaimana Sekarang Saya mau Tanya Satu Banyak Juga Komunikasi Ini Termasuk Komunikasi Lider Lider Kita Kadang-kadang Kawan Dari Pusat Datang Ke Riau Reses Tidak Pernah Juga Beritahu Sama Lider Ini Gimana Apa Harusnya Bagaimana Analoginya Tadi Daku Bilang Undang Undang Dasar Konstitusi Tertinggi Sampai Perda Yang ketok Palu Itu Produk Kompromi Hasil Kompromi Dimulai Dari Hasil Komunikasi Saat Komunikasi Terjadi Konsolidasi Hasil Konsolidasi Kompromi Langsung Oleh Eksekutif Mengeksekusi Untuk Forum Formalitas By event Manis Sekali Tapi di Jajaran Implementasinya Di jajaran Implementasi Masih menjadi PR yang besar Karena Apa Prioritas Apa yang menjadi Prioritas Pekan baru Belum tentu Menjadi Prioritas Rokan Rokan Hilir Apa yang menjadi Prioritas Kebutuhan Masyarakat Pembangunan Di Rokan Hilir Belum tentu Sama dengan Bank Kralis Itu harus Sinergi Dengan Kueh Yang ada Dibagi Cantik Ini Peran Siapa Gubernur Bisa Jadi Aku Yang Kurang Informasi Gubernur Kita Sudah Sangat Komunikatif Kepada Para Bupati Aku Melihatnya Manis Tadi Aku Tegaskan Manis Cuma Pada Saat Implementasi Aku Tidak Melihat Produk Produk Kalau Bu In Melihat 16 Tahun Di DPDRI Biasanya Peran Gubernur Bupati Wali Kota Dengan DPDRI Khusususnya Ada Orang Untuk Kira-kira Ya Bertemu Pengen Anu Menyampaikan Program Ya Secara Resmi Ada Ada Saya Ambil Contoh Aja Untuk Kota Pekan Baru Yang Terhormat Pak Firdaus Masalah Pekan Baru Untuk Setakat Ini Ambil Prioritas Saja Kalau Masalahnya Banyak Aku Ambil Dua Poin Aja Banjir Dan Sampah Sampah Itu Dari Kepala Masyarakat Pekan Baru Komunikasi Ada Jadi masalah Tapi ada Komunikasi Lanjut Aku tidak Mau mungkiri Cuma Aku masih gagal Untuk bisa Berkomunikasi Baik Bukan semuanya Jadi Komunikasi Yang baik Saja Yang sudah Dikerjakan Komunikasi Baik Itu Dalam Kategori Baik Itu Karena Bisa Berkomunikasi Dengan Papir Papir Contohnya Kira-kira Apa yang Pernah Dikomunikasikan 2017 Oh Tahun 2017 Itu Salah Satu Yang lain Banyak Senam Bersama Ada Masuk Konkret Pembangunan Kan Dikejarkan Karena Dik Di kacamata Masyarakat Mau fungsi Legislatif Mau fungsi Esekutif Yang jelas Mereka bilang Ada Pembangunan Ada bagi-bagi Sembakonya Ada Pemberian Barangnya Itu Wakil kami Kita Tidak Bisa Bahasakan Yang lain Tapi Itu Logika Masyarakat Yang Sekolah Bagi Saya Saya Hormati Dan Saya Terima Tinggal Saya Bicara Pada Diri Sendiri Sanggup Atau Tidak 2017 Banjir Kita Komunikasi Berdua Dan Jajaran Oh Jajaran Untuk Mengatasi Banjir Di Pekan Baru A D C D Z Setelah Itu Menjadi Jawaban Pintu Air Ini Jawaban Pemerintah Pusat Saya Waktu Datang Saya Bawa Balai 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 Apa Balai Sungai Balai Sungai Jajaran Pusat Saya Bawa Kumpul Di Provinsi Juga Kita Hadirkan Duduk Minta Izin Kalau Di Sini Karena Posisiku Tadi Kan Posisiku Kan Kalau Orang Yang Di Atas Top Manager Dia Ngatur Kan Masuk Tau Kan Teknis Masalah Teknis Kesimpulan Disitu Adalah Pintu Air Hanya Itu Satu Satunya Untuk Mengatasi Banjir Di Pekan Baru Kenapa Kok Langsung Tiba-tiba Ibu Cerita Pintu Air Memang Waduknya Udah Dibangun Ini berjalan Tunggulah Dengar Dulu Sepakat Habis Saya tidak Ikuti Lagi Karena Bicara Teknis Maka Mereka Bubar Pertemuan Saya Pagi Sampai Siang Siang Ke Sore PUPR PU Punya Kota Dengan Pusat Penjau Lapangan Dah Selesai Bangun Bangun air Dengan pintu Bangun Waduknya Dengan pintu Airnya ACC ACC Pusat Pusat Langsung Bangun Sekarang Ada itu Ada Yuk Main Tanah Yang Jadi Di mana Di daerah Mana Tenayan Ya Tenayan Yang Jadi Masalah Sekarang Adalah Yang Namanya Pintu Air Itu Berair Kita Bisa Bangsuk Juga Pintu Air Tak Berair Rezim Anggaran Kita Rezim Pembangunan Kita Apapun Yang Mau Dibangun Termasuk Tol Dengan Anggaran APBN Panah Menjadi Beban Pemerintah Daerah Sampai Sekarang Tidak Okupasi Ganti Ruginya Yang Jadi Masalah Pintu Air Dan Wadu Yang Kita Bangun Itu Tidak Berfungsi Sampai Sekarang Karena Belum Dilakukan Pembebasan Tanah Padahal Itu Tugas Tugas Pemerintah Pemerintah Kota Pekandar Padahal Kalau Ini Jalan Itu Berarti Banjir Kita Bisa Teratasi Khusususnya Di Daerah Tenayan Rumbai 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 Langganan Itu Rumbai Itu Rumbai Sama Saya Secara teknis Gak Gak Bisa Tapi Sudah Dikomunikasikan Komunikasi Waktu Pertemuan Comblang Pertemuan Pada Teknist Ini Perlu Tanah Itu Pertemuan Untuk Kapan Dilakukan Pembangunan Sampai Sekarang Jadi Nah Yang Tidak Jadi Setelah Itu Selesai Saya Dihubungi Oleh Pusat Pusat Melalui Balai Sungai Dan dirjen Perimbangan Keuangan Penghubungi Saya Aku Heran Rasanya Aku Gak Ada Comblangin Uang Untuk Orang Ternyata Dihubungi Cuma Gini Bu Kita Sudah Bangun Kita Sudah Bangun Ternyata Aku Bikin Surat Ini Sudah Selesai Tapi Mohon Dapat Dibantu Oleh Dirjen Keuangan Pembebasan Pembebasan 55 Hektar Hamparan Yang Terendam Itu Jawaban Itu Sudah Dibantu Bangun Minta Duit Pembebasan Lagi Aku Hanya Mempunyak Beban Sedikit Aja Makanya Agak Malu Kalau Sekarang Aku Datang Ke Balai Sungai Karena Aku Menyatakan Waktu Itu Turut Mendampingi Untuk Terealisasinya Ganti Rugi Nah Masalah Terbesar Kita Menjadi Mubazir Adalah Ini Orang Teknis Mungkin Aku Salah Silahkan Koreksi Ada Batas Umur Bangunan Itu Kalau Memang Untuk Waduh Atau Pintu Air Terendam Kalau Tidak Berpori Hancur Itu Cuma Umurnya 18 Bulan Setelah Dibangun Setelah Selesai Sekarang Benda Benda 2018 Sekarang Tiga Tahun Awal Alam Apun Terjadi Berapa Kira-kira Biayanya Dananya Membangun Waduh Itu Peran DPD Apa Disana DPD Garis Tegas Beda Kemenangan DPD Dengan DPR Adalah Tidak Ada Bidang Anggaran Tapi Komunikasi Bisa Menjembatani Untuk Realisasi Anggaran Dan itu Contohnya itu ya Contohnya Yang siang hati air Itu satu Ada Beberapa hal lagi Kalau ada Waktu tak Boleh Masih ada Kita bicara Hutan Hutan Oke RT RW Riau Ini Urutan Terakhir Dari Seluruh Provinsi Di Republik Urutan Terakhir Disahkan Apa Urutan Terakhir Diapakan Kenapa Diselesai Kenapa Kita Bodoh Kita Minta Izin Rasanya Kita Pandai Rasanya Riau Pandai Tapi Ini Pernyataan Dari Para Dirjen Mesehat Sati Peran Lagi Dan Alhamdulillah Bu Menteri Ini Kan Mantannya Sekjen DPD Jadi Hubungan Masih Baik Izin Bu Ya Bu Maaf Ya Saya Siapkan Empat Dirjen Ke Ibu Paparkan Aja Langsung Tentang Riau Dan Saya Cinta Riau Oke Bu Saya pegang Kata Cinta Itu Empat Dirjen Samp Pak Pak Sampaikan Sampaikan Saya Kacamata LHK Terhadap Riau Itu Gak usah Banyak-banyak Aku ambil Poin Satu Aja Berat Kita Termasuk Juga Si malakamanya Tentang Peraturan Daerah Riau Berdanya Riau Tidak usah Kita uraikan Di sini Saya minta maaf DPD Provinsi Tidak ada Masuk Menggurui Atau Mendikte Ini Kata Empat Dirjen Di LHK Enggak Saya Enggak usah Bahas Itu Singkat Kata Kalau Begitu Pak Semua Kami Yang Tersisa Untuk Masyarakat Ini Hanya Kawasan Hutan Lagi Karena Yang Tidak Kawasan Hutan Sudah Dikaping Semua Dimana Mau Berdiam Saya Bawa Aspirasi Masyarakat Kalau Gitu Bu Ibu Mau Apa Saya Mau Kawasan Hutan Peruntukannya Betul Betul Masyarakat Dan Jika Ada HGU Walaupun Saya Tahu HGU Di Kementerian ATR Dan BPN Saya Minta Panduan Sisi Mana Saya Bisa Minta HGU Tidak Diperpanjang Lagi Tapi Itu Kerja Kedua Saya Minta Yang Urusan Di LHK Saja Kawasan Bagi Saya Saya Realistis Lagi Ada Orang Bilang Punah Ranah Nanti Kalau Kawasan Lutan Dilepas Lagi Jika Diberikan Kawasan Hutan Itu Kepada Masyarakat Riau Sendiri Masyarakat Riau Dengan Kearifan Lokalnya Masih Masih Tunduk Pada Mitos Mak Belang Apa Itu Harimau Kalau Dibilang Itu Kawasan Mak Belang Tak Akan Kita Sentuh Tapi Kalau Orang Pusat Tadu Mano Mano Dikasih Itu Cintu Hantu Punya Takut Maksudnya Apa Masih Bisa Dengan Kearifan Lokal Kita Menata Mereka Dalam Pengelolaan Tanah Singkat Kata Aku Dapatkan Program Perhutanan Sosial Satu Tadi Tidak Ada Fungsi Anggaran Di DPD Tapi Alhamdulillah Saat Kita Urus Dapat Dan Di Dapat Dapat Prestasi Dari LHK Bahwa Pengurusan Izin Tercepat Se-Indonesia Itu Melalui Insya Mati Ayus Dua Bulan Mereka Dapat Izin Semua Di Kawasan Hutan Untuk Baru Dimulai Di Desa Lukit Pulau Padang Kepulau Meranti Dan Akan Lanjut Nanti Kepulau Tebing Tinggi Dan Keinginanku Seluruh Kabupaten Kota Kupes Apa Untungnya Untungnya Pemberdayaan Potensi Lokal Di Dalam Kawasan Hutan Tertata Dan Itu Memang Peruntukan Pada Masyarakat Hutan Tetap Lestari Ya Karena Apa Disitu Tertuang Tidak Boleh Menebang Semua Izin PS Hanya Boleh Menanam Tidak Ada Menebang Tapi Aku Berpikir Juga Maklum Masyarakat Awak Nih Lah Dapat Tanah Bu Tanah Lah Dapat Ya Ya Hebat Kita Izin Ternah Tidak Isinya 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 Permodal Alhamdulillah Kuurus Lagi Kepusat Dapat Bantuan Bank Pesona Alah Gak Bisa Bagi Duit Bagi Duit Modal Kambing Bagi Duit Modal Madu Bagi Duit Modal Pinang Insya Allah Target Itu Aja Karena Apa Inilah Ruang Yang Bisa Kusiasati Dalam Peran Yang Terkunci Kenapa Bahasa Terkunci Karena Peran DPD Tidak Seluas Peran DPR I Oke DPR I Tinggal Bersabda Selesai Kita Tidak Harus Nunjuk Gigi Dulu Ya Oke Bu Kita Break Sebentar Pemirsa Tetap Di Cakap Lepas Bu Bu In Kita Masuk Ya Gaya Agak Lebih Ya Sekarang Kan Tugas Bu In Sudah Kita Tanya Peran Yang Bu In Bu Sudah Kita Tanya Ya Kan Salah Satu Tadi Menginisiasi Pembuatan Waduk Di Pekanbaru Pintu Air Ternyata Sudah Selesai Tanahnya Pula Tadah Dari Pemda Yang Tadi Juga Garis Kecil Tadi Menolong Masyarakat Hutan Memberi Izin Masyarakat Untuk Mengelola Kawasan Hutan Kawasan Hutan Sudah Dapat Kawasan Itu Sudah Dini Pati Sama Masyarakat Sim Ya kira-kira yang krusial lain ada yang pernah dibuat yang perlu disampaikan Hampir 200 tiang listrik kita tebar di kota Pekanbaru Mulai dari Uang pribadi apa Oh tidak Oh tidak Ini masa kampanye Kalau ada uang saya maju kepala daerah Yes Komunikasi Yang tadilah ya Merangkai mitra lembaga DPDRI dengan BUMN PLN Walaupun perannya tidak sampai ke sana Tapi kita bisa komunikasi Siasati peran Itu perintah yang di atas Ketua DPD itu cuma kliknya Siasati peran Tidak boleh cengeng Walaupun peran kecil ya Lebih bagus peran kecil berbuat banyak daripada peran besar Berbuat Satat Satat Nah Komunikasi Dengan GM PLN Ya GM PLN Pak Dari tim Staff Staff Haliku Staff administrasi Himpun Susun Bentangan mana Di daerah kota Pekanbaru ini Aspirasi masyarakat yang masuk Untuk ditata lagi Listriknya Presentasi di depan PLN Mereka jawab Ibu membantu kami Terima kasih Tuntas Di lapangan Banyak suara Yang kita rasakan Bu Alah Paling tiang Tahun ini tiang Nanti kabelnya tahun depan Nanti apinya tahun depan Lagi 3 tahun Baru bisa kami nikmati Saya bisa ngomongnya apa Balik lagi ke PLN Komunikasi Hasilnya Balik lagi ke masyarakat Lagak Cakap Senin tiang Selasa kabel Rabu Ati Selesai Pekanbaru Alhamdulillah tiang itulah Yang kampanye Maka suara untuk Kota Pekanbaru ini Dari 31 ribu Periode lalu Periode sekarang 58 ribu Berapa anggota DPR Provinsi itu Itu lah Bisa 4 orang Terima kasih 31 Sekarang 58 Sampai mereka ada ngomong Nih sih Ya Tapi Tim ya Kayak jaka Mairek yang terima Telepon Kami kira gempa bumi Rumah kami Bu Jam 3 subuh Beruntung Beruntung Kiranya Sakinak cepatnya PLN itu tak tidur Tengah subuh Itu dia Mendrop Tiang-tiang Dengan target Selesai syarapan Jam 7 Udah tegak tiang Karena itu tadi Senin pasang tiang Selasa pasang kabel Rabu masuk api Komunikasi Oke Kemarin saya Waktu menghubungi Ibu Ibu sibuk Lagi reses Di Riau Ibu Saya tanya Reses apa Bu Ini Reses Memantau pilkada Memantau pilkada Gimana Ibu Melihat pilkada Riau Sekarang Untuk Di tataran Masyarakat Masyarakat Lebih baik Dari yang lain Ukuran Ukuran Omongan kita Di Kedekopi Masyarakatnya Maksudnya Masyarakat yang datang Memilih Masyarakat yang Gimana Oh oke Hasil pilkada Tadi Tapi kalau Kupantau Per TPS Tingkat Pemilih itu 60% 60% Kalau rata-rata Tapi bisa dikatakan Ada juga 70% Padahal Masa Covid Masa Covid 60% Tapi tidak 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 Bisa dipakai Rata Saya minta maaf Belum punya data Untuk secara General Seriau Yang 9 Titik pilkada Tapi waktu itu Kita langsung terjun Yang ke Dumai Di Dumai itu 60% Yang kubahasakan Baru ini Kejadian Patahana Tidak bisa Mengimbangi Para Calon baru Penantap Apa itu Itu ada Fenomena Perubahan dari Masyarakat Apa Gimana Tapi tidak Semuanya juga Tidak semuanya juga Banyak faktor Sekali Untuk Keterpilihan Seseorang Di lapangan Tapi bagi saya Punya catatan Beginilah Kalau Patahana Tidak bisa bertahan Dan tidak bisa maju Karena aku pun Ikut melakukan Kampanye Memberi edukasi Politik Singkat Kepada masyarakat Jangan Salah pilih Kalau kalian Salah pilih Salah urus Jangan Asal milih Nanti menyesal Oke Sekarang kan Kita udah tahu Walaupun belum Diputuskan Rata-rata Pemenangnya Kira-kira Bu In Lihat Sosok-sosok Pemimpin yang Baru ini Bagaimana Secara umum Harapan ada Harapan ada Dari 9 itu Komunikasi yang Baik Dengan ku Komunikasi yang Baik Masuk tuh Begini Saat kau Saat kau nanti Dilantik Kutunggu kau Dilantik Mitra kerjamu adalah Komunikasi Cakap lepas Harus-harus Lepaskan Memberikan pendidikan Edukasi politik Bahwa Jangan Asal Pilih Jangan Memilih asal Nanti menyesal Termasuk 2022 Milih Wali Kota Pekanbaru Termasuk Memilih Wali Kota Ini memang Hebat Wali Kota Sekuat Dia Hantaman Sekuat Itu Dia Jisa Bertahan Tapi bagiku Begini Siapapun Pemimpinnya Itu Cerminan Dari Masyarakatnya Oh Gitu Ya Karena Apa Saya Saya Pernah Ikut Pilkada Di Meranti Tak Perlulah Ibu Datang Lagi Tempat Kami Kalau Tak Bawa Kain Potong Berarti Aku Baru Sosialisasi Belum Kampanye Kesana Sudah Ada Harga Kalau Pikiranmu Hanya Untuk Transaksi Berarti Jual Beli Kalau Jual Beli Pada Pandangan Pertama Setelah Itu Lepas Jangan Tuntur Aku Untuk 5 Tahun Sah Kutinggalkan Kau Karena Kita Transaksi Jadi Itulah Cerminan Masyarakat Tadi Maka Insyaallah Kedepan Jika Menyanyi Sosok Yang Ideal Merealisasikan Kehendak Dan Kebutuhan Masyarakat Ya Mudah-mudahan Tetap Punya Harapan Kebaikan 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 Sekarang Ini Lagi Bu Baru Baru Kita Dukung Semua Bisa Jadi Pemimpin Karena Bicara Pemimpin Itu Dia Hanya Di Tataran Kerja Memanage Hanya Mengatur Hanya Mengatur Masa Tidak Bisa Masa Mengatur Tidak Bisa Kalau Kita Bekerja Baru Tidak Bisa Sementara Kita Mengatur Para Pekerja Pekerja Sesuai Dengan Aklinya Saya Bisa Jadi Balik Kota Saya Bisa Jadi Gubernur Saya Bisa Jadi Ketua Praksi DPD RIDMPR Alhamdulillah Tidak Bersama Ketua Orang Riau Orang Riau Namanya Namanya Sudah Berkali-kali Insya Wati Ayus Kalau Ketua Fraksi Dari Partai Dia Penunjukkan Oleh Ketua Partainya Kalau DPD Election Kompetisi Dulu Di Wilayah Wilayah Sumatra Setelah Muncul Calon-Calon Kompetisi Dulu Dipilih Baru Se-Indonesia Baru Se-Indonesia Pemenang Insya Wati Ayus Orang Riau Ketua Praksi DPD DMPR Hebat 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 Karena Tahu diri Sudah Ngukur diri Mau jadi Ketua DPD Itu Tadi Entertain Dan Tidak Bisa Dipada Entertain Itu Saya Masih Pakai Apa Ya Masih Pakai Pola Anggaran Kampung Udah Tuh Ini Baru-baru Ini Kita Dengar Ya Kayaknya DPD RI Memutuskan Ada Provinsi Provinsi Baru Tapi Orang Di Riau Juga Bingung Kita Punya Anggota DPD RI Ada Empat Yang Selama Ini Digelurakan Orang Ada Pembentukan Riau Posisir Kok Tidak Ada Namanya Disana Alat Kerja DPD Itu Ada Empat Kalau Di DPR Dikenal Dengan Kata Komisi Alat Kerja DPD Itu Disebut Komite Yang Membidangi Hubungan Komite Satu Saya Ambil Komite Empat Dulu Komite Empat Anggaran APBN BPK Komite Tiga Sosial Tenaga Kerja Komite Dua SDA SDE Sumber Daya Alam Sumber Daya Ekonomi Komite Satu Hubungan Pusat Dan Daerah Pemekaran Pengabungan Daerah Komite Satu Insya Wati Ayus Saya Apa Itu Hubungan Pusat Dan Daerah Pemekaran Dan Pengabungan Daerah Oh iya Kok gak ada Tidak ada Menerima Tentang Proposal Proposalka Atau Rancangan Naskah Akademik Atau Rancangan Undang-Undang Untuk Provinsi Riau Dari Daerah Dari Daerah Tapi kalau Boleh Saya Kalau ditanya Saya Saya tahu Nih Setuju Apa enggak Ibu Kalau ada Provinsi Riau Pesisi Pada Saat Sekarang Sebelum Jawaban Itu Aku Urai Dulu Alasan Mazab Anggaran Kita Mazab Anggaran APBN Yang diberikan Kepada Kita Dalam Satu Loyang Setiap Provinsi Ada Loyangnya 12 Kabupaten Kota Berarti Ini Satu Loyang Dibagi 12 Kabupaten Kota Dimekarkan Lagi Kabupaten Kota Hanya Irisan Yang Makin Tipis Loyangnya Segitu Juga Loyangnya Tetap Segitu Dimekarkan Lagi Jadi Provinsi Loyangnya Hilang Maka Saya Tidak Setuju Jarak Juga Apa yang Jadi Masalah Rentang Kendali Rentang Kendali Pelayanan Pada Masyarakat Jarak Ini Digital Virtual Bisa Bupati Saya Wali Kota Saya Gubernur Saya Tinggal Meletakkan SKPD SKPD Meletakkan UPT UPT Pelayanan Dimana Kurangnya Manager Termasuk Saya Minta Maaf Sekali Saat Bicara Otonomi Usus Saya Juga Tidak Berada Jadi Riau Pesitir Tadi Ibu Juga Tidak Setuju Sekarang Otonomi Khusus Ya Tidak Apa Sebagai Ketua Kelompok DPD Di MPR Tugas Pertama MPR RI Itu Adalah Memasyarakatkan Nilai Empat Pilar Pancasila Undang Undang Dasar NKRI BINIKA Tunggal Ika Aduh Kesana Dulu Aku harus Menjawabnya Saat Bicara Otonomi Usus Kajian Mana Yang Menjadikan Riau Ini Khusus Saat Dibicara Kaya Bagaimana Dengan Kaltim Dan Papua Saat Dibicara Budaya Bali Sudah Real Dengan Budayanya Mereka Cukup Selesai Dengan APBD Pembangunan Dan seterusnya Riau Di Sisi Apa Kemudian Saat Aku Coba Lagi Menyusun Coba Aku Mencoba Menyusun Lagi Kita Bagi Tiga Aja Bilayar Indonesia Ini Otonomi Usus Aceh Aceh Otonomi Usus Dituangkan Dalam Kanun Kanun Perdari Kita Salah Satunya Berlakulah Syariat Islam Disana Dan Saat Cambuk Itu Dilakukan Bada Jumat Tidak Satupun Di Republik Ini Tidak Satupun Di Dunia Ini Mengatakan Itu Pelanggaran HAM Jelas Otonomi Khususnya Di Sisi Yudi Katif Bersanding Setara Sejajar Antara DPRD Provinsi Dan MRP Jangan Jangan Coba Ketok Palu DPRD Sebelum Ada MRP Majelis Rakyat Papua Setara Berarti Oksusnya Dimana Legis Fatib Jogja Jogja Tidak Ada Memungkiri Sejarah Itu Mantan Ibu Kota Tapi DKI Khusus DKI Kenapa Yang dipilih Cuma Gubernur Wali Kota Ditunjuk Oleh Gubernur Terpilih Di Sisi Mana Eksekutif Riau Argumen Apa Yang Kubah Dalam Naskah Akademik Tapi Jika Ada Aku Orang Pertama Di Depannya Cuma Setelah Aku Mengolah 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 Tata Negara Kita Sistem Ketata Negaraan Segala Bentuk Yuridis Formul Historinya Filosofinya Aku Minta Maaf Masyarakat Dia Enggak Ketemu Jadi Izin Aku Mengatakan Untuk Untuk Pemekaran Tidak Kemarin Kita Baru Merayakan Ari Ibu Hari Ibu Yang perlu Saya Tanyakan Apa Sih Makna Ari Ibu Bagi Isniyati Ayus Satu Yang Kedua Gimana Isniyati Ayus Melihat Ari Ibu Terhadap Perempuan Riau Sekarang Untuk Posisiku Sekarang Aja Karena Kalau bicara Ibu Tidak Akan Habisnya Saat Dijadikan Itu Kompetisi Hidup Saat Dilahirkan Kompetisi Hidup Saat Dibesarkan Kompetisi Hidup Nilainya Teringga Tapi Dalam Posisiku Sekarang Aja Semua Berawal Dari Rumah Perempuan Yang Memahami Tata Kelola Rumah Maka Dia Akan Dekat Memahami Mengelola Daerah Walaupun Sesibuk Apapun Sesibuk Apapun Berarti Itu Manajemen Sebenarnya Aku belum Menjelaskan Tapi Sudah Ketawa Oke 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 Paham Mengelola Rumah Maka Dia Paham Mengelola Daerah Maka Dia Paham Mengelola Negara Itu Kata Margaret Thatcher Pada Menteri Inggris Si Perempuan Besi Itu Itu Satu Kalau Bicara Makna Termasuk Sebenarnya Aku Juga Bukan Orang Yang Bias Gender Karena Kalau Ada Komunitas Bicara Gender Aku Gak Ikut Juga Karena Bagiku Sudah Kodrat Ada Porsi Untuk Perempuan Dan Laki Laki Kalau Bicara Pada Kodrat Tapi Bicara Pada Eksistensinya Bagiku Republik Ini Ruang Terbuka Maka Untuk Exist Juga Tidak Ada Perempuan Dan Laki Laki Sama Sama Semua Dan Kalau Saya Minta maaf Ya Minta maaf Sekali Ini Pandangan Saya Pribadi Jadi Kalau Tepat Sudah Jangan Dikuti Cuma Dengar Pemimpin Perempuan Dan Pemimpin Laki Laki Bagiku Sama Saja Imam Itu Bicara Kacamata Politik Itu Yang Nanti Menjadi Kontra Sampai Detik Ini Untuk Suksesinya Yogyakarta Kata Imam Itu Ada Di undang Bahwa Siapapun Di sana Mesti Laki Laki Nah Karena Dia bicara Imam Di sana Untuk Perempuan Itu Semuanya Terbuka Kembali Kepada Orangnya Hanya Bicara Konsekuensi Jika Sudah Mandiri Dan Jika Bisa Menekan Untuk Kebutuhan Pribadi Silahkan Berkiprah Lebih Besar Lagi Jangan Mereduksi Jangan Mengambil Bagian Hak Rumah Untuk Eksistensi Aruma Yang Kumaksud Adalah Apa Jika Masih Ngambil Uang Belanja Untuk Mengikuti Kegiatan Partai Atau Kegiatan Politik Salah Berarti Mandiri Secara Ekonomi Jika Terabaikan Ngurus Yang di Rumah Kemudian Exist Dia keluar Salah Salah Konsekuensinya Apa Bagi Bagi Waktumu Bagi Waktumu Rumah Selesai Keluar Juga Enak Maka Tadi Kubahasakan Seorang Sosok Yang Bisa Memahami Kelola Rumah Maka Dia Akan Memahami Mengelola Daerah Atau Negara Gitu Tapi Untuk Riau Perempuannya Sudah Oke Di Matamu Bagus Bukas Marni Berangkat Proses Politik Semua Proses Politik Itu Sah Karena Dia Menghalalkan Semua Cara Termasuk Nanti Cawan Gubernur Untuk Perempuan Maju Saya Sangat Sangat Berkinginan Untuk Gubernur Sangat Berkinginan Untuk Gubernur Bupatika Wali Kota Kepala Daerah Karena Sudah Cukup Luar Biasa Masyarakat Riau Ini Menyekolahkan Saya Ke Pusat 16 Tahun Luar Biasa Sampai Kapan Dari Suara Masyarakat Suara Masyarakat Insya Allah Apa Yang Menjadi Desain Kerja Apa Yang Menjadi Target Kerja Jika Kepala Kepala Daerah Sudah Selesai Dalam Masa Sekolah Ini Aku Dah Cum Loud Untuk Itu Karena Apa Komunikasi Makanya Selalu Kukoreksi Apa Yang Menjadi Kurangnya Riau Dibandingan Sumatera Barat Yang Bisa Mulus Di Kita Lobang Lobang Komunikasi Kita Tidak Meletakkan Ambasador Tidak Meletakkan Duta Besar Kita Di Pusat Yang Sosok Yang Kita Pilih Dua Atau Tiga Orang Yang Tugas Siapa Yang Tugas Yang Merangkai Komunikasi Program Pusat Yang Bisa Disinergikan Ke Daerah Dibawa Ke Daerah Ambasador Ambasador Wakil Rakyat Juga Sebagai Ambasador Tapi Tetap Ada Komunikasi Sumatera Utara Sumatera Selatan Dan Paling The best Sumatera Barat Rutinitas Para Pembangku Dan Thomasnya Para Pembangku Daerah Berarti Yang aktif Dan Pokok Masyarakat Pemerintah Daerah Itu duduk Bareng Selalu Rembuk Selalu Rembuk Termasuk Termasuk Lamnya Lamnya Ada Pucu Adat Beda Lam Ya Tapi Saya Lihat Memang Lam Disana Memang Menguasai Seluruh Hayat Hidup Sudut Pandang Apapun Tentang Daerahnya Dan Untuk Lam Di Kita Ya Insyaallah Saya bisa Menyimak Tapi Sekarang Saya Tak Terlalu Menyimak Untuk Lam Di Kita Disini Rutin Dua Bulanan Saya Kira Arisan Waktu Itu Saya Diajak Dan Saya Minta Diajak Pertamanya Kedua Aku Yang Hadir Sendiri Yang Semua Ngomong Kabupaten Ini Lagi Kita Prioritaskan Berarti Ini Urusan Kementerian Itu Ya Ini Ketua Sosok Itu Siapa Ketua DPRD Solo Oh Itu Siapa Berarti Ini Semua Orang Adat Dan Ini Pertemuan Rutin Iya Waktu Itu Bang Irman Rusman Jadi Ketua DPD Aku Rajin Ke Rumahnya Dan Di rumah Dia Pertemuan Itu Sumatera Selatan Waktu Alex Nudin Jadi Gubernur Aku Lihat Juga Bahasa Mereka Bukan Arisan Coffee Morning Walaupun Acara Malam Menginisiasi Pemerintah Kepala Daerah Gubernurnya Kan aku Ketemunya Kan Agnodim Waktu Itu Kan Dengan Apa Siapa Yang Sumatera Barat Aku Tengok Ada Gemawang Disitu Sampai Aku Aneh Ada Agung Gemelan Kepikir Eh Ini Kan Bukan Orang Minang Barulah Disitu Kutahu Bu Linda Itu Orang Awas Oh Berarti Dia Pun Ikut Gitu Kan Aduh Bahagia Sekali Kalau Kita Juga Bisa Begitu Kenapa Yang Bekerja Itu Kan Yang Bekerja Itu Semua Lini Macam Mulai Dulu Semua Kaki Jalan Semua Terus Goin Ini 2021 Kita Ini Punya Agenda Besar Ya Ini Masalah Blok Rokan Kira-kira Apa Harapan DPDRI Dekat Lagi Semangat 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 Kedaerahan Kita Tentu Kita Ingin Menguasai Semua Hayat Hidup Milik Kita Sampai Sempat Sempat Nyerimpel Kita Memerasa Enggak Sudih Dibagi Lagi Ke Yang Lain Bicaranya Pada Siap Siap Secara Teknis Administrasi Dan Saya Minta Maaf Sejauh Mana Kita Sudah Menyiapkan Administrasinya Untuk Itu Yang Kumasuk Administrasi Adalah Saat Dia Jatuh Tempo Adakah Nota Dalam Bentuk Surat Berharga Dari Seluruh Pemangku Riau Bertanda Tangan Menyampaikan Ini Atas Nama Masyarakat Riau Rencana Kembalikan Administrasi Secara Teknis Terlampir Ini Putra Putri Kami Putra Putri Kami Putra Dan Putri Kami Untuk Pengelolaan Lampiran Berikut Tegaskan Ini Batas Kemampuan Kami Tetap Kami Bersandingka Dengan Pusat Atau Kami Total Mengelola Sendiri Izin Kami Belum Baca Kalau Itu Sudah Disusun Kami Turun Untuk Menyampaikan Siapa Panitianya Saya Pun Tahu Sekarang Semua Teriak Mahasiswa Teriak Pokok Teriak Itu Ruang Yang Di Luar Sistem Hitungan Bulan Lagi Ini Salah Perpanjangan HGU Perkebunan Jatuh Temponya Saat Jatuh Tempo Harus Mulai Administrasi Dua Tahun Sebelumnya Apalagi Ini Bersangkutan Dengan Mijas Minyak Dan Gas Maka Maka Tentu Tidak 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 Langsung Blok Menyerah Tapi Dia Dijemput Ke Belakang Kemudian Iring Panitia Sudah Siap BUMD Siap Ya Peranapannya Sudah Siap Belum Nah Kalau Tidak Ada Kita Teriak Berdasarkan Apa Sama Dengan Pengajuan Tadi Panitia Agustus Tusan Aja Datang Kekita Minta Pakai Proposa Agustusan Di tingkat RT RW Pekat Nah Ini Kajiannya Untuk Menginginkan Liopo Sisirka Atau Pemekaran Kabupaten Kota Harus Ada Rancangan Naskah Akademiknya Apa Bedanya Dengan Keingin Untuk Mengelola Blok Rokan Jika Itu Sudah Disiapkan Disusun Kita Baca Kita Bersama Ini Tanggung jawab Kita Bersama Kita Berjuang Sama-sama Kita Berjuang Bersama-sama Enggak Ada Yang Bisa Sendiri Ya Provinsi Membentuk Itu Tapi Kalau Sudah Tinggal Berapa Bulan Terlambat Sekali Kalau Ada Yang Candi Kenapa Saat Menyusun Itu Analisi Analisi Ada Survei Survei Lagi Wah Teknis Sekali Makanya Saat Saya Bergerak Berjuang Seperti Untuk Teratria Orsourcing Karena Ada Lima Bidang Yang Memang Orsourcing Salah Satunya Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Kan Eksplorasi Artinya Apa Ini Barang Yang Tidak Main Main Mendapatkannya Perlu Eksplorasi Mengambil Ahlinya Perlu Eksplorasi Sebelum Eksploitasi Sudah Itu Ini Bu Ibu Sering Dengar Pemerintah Kita DPR Kita Maksudnya Provinsi Seling Mengeluh Dana DBH Kita Dicicil Apa Ibu Sebagai Anggota DPE DPDRI Utusan Kita Di sana Tuh Tidak Risau Apa Bener Ini Gimana Ini Masalah DBH DBA Dana Bagi Hasil Uang Kita Ada Kapan Pun Bisa Diberikan Tapi Saat Dulu Kita Bisa Diberi Full Dan Saat Sekarang Kita Dicicil Ini Semua Perlu Evaluasi Kenapa Introveksi Evaluasi Dan Introveksi Dari Yang Saya Dengar Langsung Di Kementerian Keuangan Keuangan Tapi Saya Tidak Bicara Pada Ansihnya Dana DBH Dicicil Tapi Dana Belanja Untuk Riau DPH 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 Beri kami Porsi Banyak Karena Itu Hak Kami Karena Kami Yang Punya Uang Banyak Kan Gitu Kita Beri Ada Ibu Teriak Berkali-kali kita beri Ada Ibu Teriak Ada Berkali-kali kita beri Tapi Setiap Pemberian Perlu Evaluasi Dan Itu Ada Di Rezim Anggaran Kita Ada Pengajuan Sampai Ada Reportnya Saya Teriak Tetap Minta Tambah Mereka Mengatakan Ditambah Berapapun Kalau tidak Ceras Untuk Belanja Untuk Apa Kenapa Berarti Silpa Terus Mungkin Silpa Pada Waktu Sekarang Aku Tahu Sudah Sipal Lagi Sipal Sipal Setelah Setelah Itu Aku Tidak Pernah Teriak Malu Biasalah Kalau Kita Kan Setemua Anggota Dewan Di Undang Undang MD3 Ada Hak Immunitas Kegebalan Jadi Jangankan Teriak Memakipun Kita Di ruangan Itu Aku Jangan Sampai Dimaki Aku Tepat Ya Udah Aku Diantau Diri Jadi Soal Uang Tadi Mau Cicil Atau Tidak Komunikasi Siapa Ambasador Kita Boleh Tau Nggak Mungkin Dari Host Tau Dari Bang Jol Tau Siapa Ambasador Kita Yang Ditunjuk Untuk Mengurusin Uang Di Pusat Kalau Ambasador Kedutaan Kita Ada Perwakilan Disana Terlepas Perwakilan Kadis Pendakah Jadi Dia Harus Konsorsium Nggak Bisa Sendiri Kan Duta Besar Datang Ke Negara Sahabat Sebagai Tempat Wilayah Kerjanya Datang Tidak Sendiri Lengkap Dengan Kabinet Versinya Terbesar Kan Tapi Sebelum Datang Untuk Penjadwalan Harus Ada Dutanya Kan Disana Teknis Teknis Komunikasi Itu Itu Yang Tidak Ada Seluruh Nusantara Mengejar Menteri Keuangan Seluruh Nusantara Begini Antrinya Tapi Kalau kita Sudah Terdaftar Sebagai Ambasador Disana Ada Nomor Urut Berapa Banyak Kabupaten Kota Yang Ngejar Anggaran Tapi Terakhir Musi Pinter Ngabisin Tadi Kalau dapat Banyak Balikin Lagi Ya Percuma Cerdas Artinya Dia Tahu Berapa Dia Mau Dia Tahu Berapa Yang Dia Dapat Oke Tapi Dia Hanya Tahu Berapa Yang Dia Mau Dan Dia Tidak Tahu Berdapat Apa Apa Cerdas Ya Saya Minta Maaf Ya Parley Ya Jadi Aku Ngomong Tugas Legislatif Itu Ngomong Tugas Eksekutif Itu Kerja Jadi Izinkan Aku Mengatakan Dan Kerjanya Selanjutnya Kepada Eksekutif Dan Kalau Hanya Bisa Ngomong Aku Buktikan Aku Bisa Bekerja Tapi Kalau Aku Kepala Daerah Ini Riau Ini Kan Ada Tiga Hal Besar Yang Selalu Menjadi Perhatian Selama Ini Di Dikkat Nasional Dan Ini Hasil Surpi Tiga Besar Apa Pertama Masalah Karhutlah Tapi Alhamdulillah Tahun Ini Agak Berkurang Yang Kedua Masalah Narkoba Kita Terjatu Lima Lima Besar Di Indonesia Yang Ketiga Ini Masalah Korupsi Bahkan Baru Baru Ini Pejabat Eselon Satu Kita Pun Masuk Penjara Apa Yang Salah Ini Kira-kira Yang Pasarnya Tidak 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 Ada Barang Kalau Tidak Ada Pasar Contoh Simpul Simpul Pasar Kan Terbangun Ruang-ruang Tempat Distribusi Ada Disku-disco Apa Gitu Ya Katakan Itu Hanya Sepele Lintas Kita Membangun Lalu Lintas Baik Darat Maupun Laut Yang Terbuka Gak Mampu Kita Kan Ada Keamanan Laut Polisi Laut Minta Pusat Itulah Yang Kusebut Tadi Riau Ini Permatanya Sumatra Karena Lintasan Ini Kita Bisa Minta Apa Saja Ke Pusat Dengan Alasan Apa Strategis Nasional Etalasenya Strategi Nasional Berbatasan Dengan Negara Lain Itu Yang Menjadi Alasan Untuk Minta Apa Saja Kami Akan Tutup Pasar Ini Lalu Lintas Pasar Ini Kami Tutup Tapi Kami Tidak Sanggup Sendiri Tidak Sanggup Lair Riau Silahkan Turun Pusat Kami Terbuka Komunikasi Sampaikan Jadi Jadi Ranking Ya Memang Pasarnya Dibuka Bahasa Pasarnya Dibuka Tapi Kalau Bahasa Teknis Tidak 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 Tutup Jalan Matikan Pintunya Lalu Lintas Terbuka Mulai Dari Jalan Tikus Sampai Jalan Terbuka Jangan Jangan Tol Permai Juga Aksesor Terbuka Terbuka Makin Cepat Lagi Terbuka Hasrat Yang Besar Ya Hantunya Saat Berkuasa Itu Adalah Mempertahankan Kekuasaan Realita Politik Mempertahankan Kekuasaan Itu adalah Kos Maka Kalau Untuk Mengatasinya Jika Dimulai Dengan Profesional Proporsional Tidak Ada Lagi Jika Saat Itu Pilih Yang Lebih Profesional Bukan Orang Ini Kan Apes Apes Semua Yang Berbuat Semua Sama Yang Lalu Terciduk Dia Tidak Kena Apes Yang Sekarang Terciduk Apes Sebenarnya Semuanya Sama Masanya Suma Sama Tapi Harusnya Cepat Mawas Ya Aku Juga Malulah Kalau Kayak Gini Tapi Sudah Aku Enggak Menggurui Soal Ini Karena Apes Tadi Bisa Ada Pada Kita Kunci Tadi Kos 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 Politik Kos Politik Saat Mendapatkan Yang Kemaruk Lagi Saat Kos Bertahan Nah Yang Masuk Sekarang Diolah Ini Kan Kos Bertahan Iya 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 Bedakan Bedakan Saat Di Perjalanan Saat Di Peraduan Peraduan Ini Ukuran Sukses Itu Relatif Ada Yang Tidak Berbuat Apa Juga Sukses Sukses Dengan Diamnya Kemudian Sukses Dia Membangun Itu Kita Lihat Pak Rus Lizena Dengan Teknokratnya Nggak ada Yang Dibangun Kalau Ada Gang Yang Bisa Dibangun Dia Bangun Lagi Semua Punya Ukuran Suksesnya Masing-masing Kembali Kepada Semua Yang Akan Kita Belanjakan Semua Yang Akan Kita Belanjakan Dalam Bentuk Program Fisik Dan Sarana Prasaran Dan Segala Kalanya Itu Sudah Tertuang Di APBD APBD Tinggal Menjalankan Tinggal Menjalankan Pertanyaanku APBD Sekarang Isinya Apa ya Saya Nggak Tahu Jadi Walaupun Sudah Disahkan Walaupun Sudah Disahkan Saya Tahu Harusnya Hak Publik Tahu Hak Publik Iya Itu Bukan Ada Dokumen Itu Uang Negara Dari Kita Harus Terbuka Kan Ada Kabupaten Sudah Membuka Seperti Jawa Barat Buka Online Bisa Kita Monitor Lewat Online Berarti Tertutup Kalau Segala Sesuatu Ditutupi Kita Tidak Boleh Tahu Atau Jangan Tahu Dulu Jadi Kalau Ditanya Bagaimana Ukuran Suksesnya Saya Tidak Menggunakan Kata Sukses Karena Aku Tidak Tahu Apa Yang Menjadi Agendanya Kalau Bicara Covid Aku Melihat Penanganan Untuk Riau Jauh Tidak Masif Pada Sudut Sudut Luang Yang Bisa Kita Baca Oh Ini Tempat Tidak Masif Sarana Prasarana Mulai Dari Sekedar Mengecek Sekedar Penanggulangan Sekarang Mana Akses Online Yang Bisa Aku Buka Bahwa Ini Ruang Untuk Tes Ini Ruang Untuk Perawatan Mana Titik-titiknya Mana Titik-titiknya Aku Tidak Bisa Baca Dan Yang Aku Tahu Untuk Masyarakat Awam Kasian Ya Tidak Murah Dengan APB Derya Tidak Usah Jauh Jalan Banding Sumatera Barat Kita Banyak Untuk Covid Nah Jadi Intinya Apa Covid Kita Tidak Selesai Jika Kita Ambil Ukuran Costnya Yang Dialokasikan Kita Jauh Lebih Besar Daripada Sumatera Barat Tapi Sumatera Barat Lebih Sukses Daripada Kita Letaknya Dimana Manager Sia Komunikasi Dan Manager Terakhir Kira-kira 2022 Maju Kak Calon Wali Kota Pekanbaru Insya Allah Ada Fraksi Atau Partai Yang Memberikan Tiket Maju Siap Maju Siap Maju Saya Dari Dulu Siap Maju Untuk Kepala Dera Kan Aku Merasa Sudah Selesai Masyarakat Liau Ini Menyekolahkan Kukupusan Bicara Pembangunan Hanya Bicara Komunikasi Dan Koordinasi Menjemput Yang Ada Mengelola Yang Belum Ada Siap Cukup Karena Nanti Jangan Menjadi Dialog Ini Tipis Antara Memprovokasi Memprovokator Memprovokasi Tidak Oke Pemirsa Ya itulah Bincang-bincang kita Dengan Utusan kita Di pusat Di DPDRI Beliau seorang Tokoh wanita Masih muda Potensial Ketua praksi Berasal dari Riau Ya Kita berharap Kedepan ini Lebih banyak lagi Yang dia buat Untuk Riau Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih